Halo sahabat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Cipuk Channel Salam sehat, salam sejahtera Buat kita semuanya teman-teman Nah kali ini Cipuk Channel Mau berbagi Macam-macam ikan hias Dan panorama yang ada Di dasar laut dalam Aquarium ya teman-teman Nah mohon dukungannya Untuk di like, di komen Dan di subscribe Dan aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang sudah mendukung Cipuk Channel Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Dan murah rezeki ya teman-teman Ini adalah neon tetra hijau Ya teman-teman Dan cara merawatnya Ini gampang sekali ya teman-teman Setiap pagi dikasih makan Dan ini dibersihkan satu minggu sekali Karena kalau satu minggu tidak dibersihkan Keluar lumutnya Lumut itu apa teman-teman Dan kalau membersihkan itu airnya jangan dibuang semuanya ya teman-teman Diselang pakai selang Lalu diambil separuh saja Dan yang separuh biarin disitu tambah air yang baru Dan ini akuarium yang satunya lagi Ini akuariumnya agak besar ya teman-teman Dan Ude akuarium ini banyak Macam-macam ikan hias Ada yang kecil Ada yang agak besar Ada selayar Ada ikan jemluk Apa ini teman-teman Ikan wadu jemluk Ada udangnya kecil juga Tempat ini Ikan-ikan semuanya itu pada nyaman teman-teman Karena Dikasih tumbuhan laut Dan Kayu semacam Padas Eh padas Karang gitu ya teman-teman Lupa saya Nah perhatikan teman-teman ini seperti di dasar laut lepas ya Cantik, indah, dan bagus sekali Panoramanya Pokoknya setiap hari melihat ini tidak bosan-bosan teman-teman Dan Di dalam akuarium ini ada filternya Itu atau penyaringan Seperti bagus itu teman-teman Dan ada tensinya Hari ini agak Sedikit berkembun Karena di luar Udaranya panas teman-teman Kalau udaranya panas itu Kacanya ini seperti mengembun Tidak begitu bening Sambil melihat video ya teman-teman Yang belum mendukung Ciput Channel Mohon di like, di komen, dan di subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Biar tahu update terbaru dari Ciput Channel Dan sekali lagi Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang sudah mendukung Ciput Channel Nah ini ya teman-teman Aku perlihatan yang Seperti karang ini Ini bukan karang ya teman-teman Itu adalah Kayu yang sudah dimakan oleh rayap Dan ini filter gabusnya ya teman-teman Dikasih filter yang seperti gabus ini Biar kotorannya itu Mengendap di situ Nanti terus diambil Dibuang ya teman-teman Nah ini Kayu ini Kayu itu sudah dimakan rayap Dijemur Terus direndam Beberapa hari ya teman-teman Setelah itu sudah bisa dimasukkan ke dalam akwarium Untuk perhiasan Biar bagus Biar cantik Dan ini yang warnanya Coklat sembuh kuning ini Adalah Eman Dibuang ya teman-teman 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 Terima kasih. 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 Dan ini untuk tanahnya pakai substrat ya teman-teman. Jadi bisa awet dan tahan lama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.